Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Di video ini saya akan membahas mengenai Teori Re-Circulating Aquaculture System Atau sering disebut dengan Teori BAS Re-Circulating Aquaculture System adalah Pada dasarnya terdiri dari dua buah kata Yaitu Re yang berarti kembali Dan sirkulasi yang berarti peredaran Dan aquaculture dalam hal ini saya mengartikan Sebagai pemeliharaan hewan air Yang bertujuan dibudidayakan atau diternak Jadi dapat disimpulkan bahwa Sistem resirkulasi aquaculture adalah Budidaya ikan dimana air di dalam kolam Dialirkan keluar kolam dan dialirkan kembali Ke dalam kolam Tentunya apabila air kolam hanya dikeluarkan Tanpa maksud apa-apa Maka hal tersebut tidak ada manfaatnya Seperti yang sudah kita ketahui Musuh utama dalam budidaya ikan adalah Limbah kolam Maka dengan sistem resirkulasi aquaculture ini Diharapkan pada saat air kembali ke dalam kolam Air sudah netral kembali Tidak mengandung limbah kolam Bagaimana ras ini bisa menetralkan air yang kembali ke dalam kolam? Jawabannya adalah Diperlukan tambahan alat selama air keluar dari kolam Yang bisa menetralkan kembali air Yang mengandung limbah kolam Alat yang dimaksud adalah filter air yang mampu menetralkan kembali kualitas air kolam Sebelum saya membahas mengenai teori ras ini lebih jauh Silahkan teman-teman yang baru menonton video dari Bixen Aqua Pony Vlog Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe atau langganan terlebih dahulu di channel Bixen Aqua Pony Vlog Gratis dan centrang gambar loncengnya juga ya Silahkan di share videonya ke teman-teman lainnya Dan juga jangan lupa di like videonya apabila teman-teman suka Dan Ya jangan di skip iklan Dan apabila teman-teman yang suka membaca Silahkan kunjungi blog spotnya Bixen Aqua Pony Dengan nama Bixen Aqua Pony Vlog Link ke blog spot saya ada di halaman depan Dari channel Bixen Aqua Pony Vlog di Youtube ini Baik Akan saya lanjutkan kembali Dengan teori dari ras Banyak sekali jenis dan fungsi dari filter air di dunia aquaculture Namun tidak akan saya bahas pada saat ini Untuk jenis dan fungsi dari filter-filter air tersebut Insya Allah akan saya bahas di video berikutnya Mengenai jenis-jenis dan fungsi-fungsi dari filter air di dunia aquaculture Yang akan saya bahas di video ini adalah Beberapa fungsi dari filter air yang biasanya digunakan dalam ras Beberapa filter yang harus disiapkan untuk mencapai kualitas air normal kembali pada saat ke kolam Utama adalah sebagai berikut 1. Solid Removal Filter Solid Removal Filter adalah Filter untuk menghilangkan limbah kolam yang berbentuk padat Yang mencemari air kolam seperti sisa makanan, fesis, maupun limbah berbentuk lainnya Pada filter ini biasanya dilakukan penyaringan untuk menghilangkan limbah padat 2. Biofiltration Biofiltration ini adalah filter air yang berfungsi untuk menyaring limbah kolam yang terlalut di dalam air Seperti amonia Amonia merupakan gas pencemar di dalam perairan yang berbahaya bagi ikan Salah satu untuk menghilangkan amonia adalah dengan menggunakan filter biologi 3. Dissolve Gas Control Filter Dissolve Gas Control Filter ini adalah merupakan step terakhir dari filter di ras Yaitu dengan menambahkan jumlah oksigen terlarut Sehingga air yang dilepaskan ke dalam kolam akan kaya dengan oksigen Yang tentunya baik untuk ikan itu sendiri Air kolam yang ada di kolam utama Yang mengandung limbah kolam padat dan terlalut Itu dialirkan ke dalam solid removal filter Nah pada saat disalurkan ke dalam solid removal filter ini Bisa dengan cara gravitasi atau menggunakan pompa air Setelah air masuk ke dalam solid removal filter Yang biasanya dengan menggunakan filter berjenis swill filter Swill filter ini diharapkan bisa menampung kotoran di dasar filter Yang nanti akan dikeluarkan secara berkala melalui lubang output di bawahnya Untuk bagaimana cara membuat swill filter ini Silahkan ada di akhir video linknya akan saya kasihkan Tinggal di klik dan akan menuju ke cara membuat swill filter ini Nah dari solid removal filter air di alirkan ke biofiltration Biofiltration ini bentuknya bisa tanki atau kotak Yang terpenting adalah Di dalam filter ini berisi bahan-bahan yang bisa memfilter limbah kolam yang terlalut Bahan filter yang bisa memfilter limbah terlalut ini Seperti Spoon Biobol Zeolit Arang Dan lain-lain Dan dari biofiltration ini Air di alirkan ke dalam dissolve gas control filter Dissolve gas control filter ini bisa berbentuk tanki atau kotak Yang terpenting adalah Di dalam filter ini diberikan tambahan oksigen dari aerator atau venturi Dan akan lebih bagus ditambah dengan lampu UV Untuk memenuh bakteri dan virus terlarut Dan dari dissolve gas control filter ini Dialirkan kembali ke dalam kolam utama Dalam mengalirkan air dari kolam utama ke filter 1, filter 2, filter 3 Balik lagi ke kolam utama Bisa dilakukan dengan mengandalkan gravitasi Atau bisa mengandalkan melalui pompa air Demikian air terus mengalir sedemikian lupa Dari kolam utama ke filter-filter Lalu balik lagi ke kolam utama ke filter lagi dan begitu seterusnya Oke setelah kita mengetahui sistem kerja dari recirculating aquaculture system ini Atau RAS Ada beberapa hal yang perlu kita cermati Terutama kelebihan dan kekurangan dari recirculating aquaculture system ini Atau RAS Akan saya paparkan beberapa kelebihan dari RAS ini Kelebihannya adalah Satu penggunaan air lebih hemat Karena dia akan terus memutar Paling nanti diisi sedikit Akibat pengurangan air dari penguapan maupun dari filter yang tadi dibuang Karena ada mengandung limbah kolam Lalu kelebihan kedua adalah Fleksibilitas lokasi budidaya Karena lokasi budidaya tidak hanya bisa dilakukan di daerah yang sumber airnya banyak Dimanapun bisa Yang penting ada kolam Dan biasanya kolamnya berbentuk bukan kolam tanah Yaitu kolam dari piber atau lain sebagainya Ketiga lebih higienis dan bersih Keempat ramah lingkungan Kelima dapat dilaksanakan sepanjang waktu Tidak perlu menunggu musim hujan atau musim air banyak Kenam bisa tebar padat Ketujuh meningkatkan kelangsungan hidup atau survival rate nya sangat tinggi Sekarang kekurangannya adalah Kekurangan dari sistem RAS ini adalah sebagai berikut Satu modal awal yang cukup besar Karena harus membeli peralatan yang lumayan banyak Kedua biaya perawatan selama budidaya cukup besar Ketiga memerlukan sumber listrik yang terus menerus Sehingga tidak cocok di daerah yang suka mati listrik Keempat perawatan yang harus lebih intensif dan disiplin Setiap hari harus mengecek filter Cek kotoran yang mengendap Cek kualitas air Cek pipa apakah ada yang bocor atau tidak Mengecek pompa air Mengecek biobol apakah tertutup lumut Dan lain-lain Demikian teman-teman Teori Recirculating Aquaculture Menurut Bixen Aquaphonic Vlog Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, dan share video Bixen Aquaphonic Vlog Sampai bertemu kembali di teorina Bixen Aquaphonic Vlog yang lainnya Salam sehat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh